ini ada yang nanya nih Pak dari yang nonton apa yang menjadi support system terbesar buat Pak Purwa pertama passion saya seperti api yang membara di dada yang tidak bisa bikin saya berhenti itu saya rasa support systemnya Pak namanya orang perjuangan itu gak bisa omong bohong Pak kalau kita bilang selalu mulus semua ada perjuangan naik turun tetapi yang membuat support system saya bertahan itu masih mau bertahan yang teka tadi kepada pendidikan dan mensejahterakan manusia secara umum yang secara khusus adalah rakyat Indonesia ini Pak dimana saya sekarang berada tapi pesan saya kepada semua orang jangan menyerah kalau memang kita sudah punya satu belief makanya penting juga sebagai pemimpin harus ada belief Pak menjalankan usaha makanya saya menjalankan usaha pura deka itu dengan satu belief bahwa hanya education satu-satunya cara yang terbaik untuk bisa merubah kehidupan individu keluarga bahkan negara itulah belief saya mungkin yang men-support saya untuk tetap mau di bidang ini mungkin opsi saya banyak Pak banyak teman ngajak-ngajak oke bisnis ini bisnis itu buka ini buka itu saya terus terang kurang tertarik Pak karena terus terang tidak ada tidak ada bisnis selain pendidikan yang mulia Pak kalau menurut pandangan saya bukan saya memenyomongkan kenapa? karena di samping saya mungkin untung sebagai pebisnis tetapi yang lebih diuntungkan juga banyak orang dirubah kehidupannya Pak itu beda Pak agak unik gitu ya kayaknya bisnis pendidikan gak ada perlu lobby-lobbyan Pak gak perlu sokok sini-sokok sana semuanya betul-betul idealis pokoknya kamu bayar di depan saya dulu waktu pertama pulang di Indonesia saya buka kan Pak pendidikan 10 bulan hardware design oke hardware design di tahun tahun 87 kan Pak ya 88 biayanya untuk full itu 2 juta setengah coba Bapak ukur-ukur deh biaya 2 juta setengah itu berapa nilainya sekarang kalau di tahun 87 2 juta setengah semua murid saya bayar di depan murid saya itu sadiana semua Pak ada dari UI satya wacana banyak lah Pak dari sekolah-sekolah top ya Pak ya pada belajar di saya semua bayar di depan Pak bayar di depan dan sistem gugur oke kayak gimana sistem gugurnya? jadi gini saya kebetulan waktu itu guru tunggal Pak semua materi 10 materi saya ngajar tunggal setiap hari saya ajarin mereka sampai mereka harus cuti kuliah karena gak sanggup dengan pelajaran dan tugas yang diberikan jadi maksud saya gini kan kita ada nilai A sampai F ada satu saja mata kuliah Anda yang F drop out udah gak ada tahun-tahun drop out jadi bayangkan Pak saya bisa mulai misalnya 20 orang di belakang tinggal 23 orang memang pendidikan itu mesti mempertahankan kualitas gak boleh menyesuaikan kepada murid eh jangan sampai kita berbelas kasihan sama murid yang terbelakang kurikulum kita tidak sesuai target kita juga tidak peduli tapi cara pedulinya berbeda kita berikan session terpisah kita bikin bikin tutoring saling membantu dan lain hal Pak tapi jangan sampai kurikulum kita yang sudah dirancang dan terbukti ampuh akhirnya berantakan jadi kita harus picu studentnya harus jangan menyerah don't give up belajar kita motivasi terus ada yang nanya lagi nih Pak harapannya Purwadika bisa mencetak berapa digital talent nih Pak buat Indonesia kalau saya hanya mentargetkan begini 100% yang masuk 100% yang berhasil mungkin saya bisa targetkan itu sekarang ini mungkin belum 100% masih 90an persen tapi kalau bilang target jumlah saya mana bisa paksa kesadaran dari rakyat Indonesia untuk mau belajar kan Pak saya gak bisa target sebenarnya kalau cita-cita impian saya saya mau betul-betul berperan dominan lah di dalam andil mencerdaskan generasi muda kita saya sangat-sangat berhabisi untuk berpartisipasi makanya saya share sedikit ya saya lagi launching program namanya university program jadi kalau mungkin Pak Menteri Pak Nadiem itu meluncurkan yang namanya kampus merdeka Bapak sudah dengar saya mau meluncurkan program namanya mahasiswa merdeka jadi kita bikin university program ini untuk belajar data science belajar digital marketing saya bikin university program biayanya jauh lebih murah hanya sekian juta memang mutu tetap bermutu tetapi tidak bisa sama dengan job connector ini tujuannya untuk membantu para mahasiswa kita Pak setidaknya mereka terbantu jangan sia-sia waktu kuliah begitu saja setelah lulus gak bisa apa-apa jadi setidaknya dengan university programnya saya memotivasi generasi muda yang sekarang mungkin lagi kuliah santai-santai kamu sadar dong apa yang kamu boleh belajar dan supaya mereka juga terpicu jadi suka untuk belajar di teknologi digital itu kita akan luncurkan university program ini Pak kita akan bekerjasama dengan beberapa universitas untuk masuk ke kurikulum mereka jadi ada SKS-nya Pak transferable kepada SKS-nya kita buka secara publik itu apalah yang saya selalu lakukan pokoknya untuk memajukan pendidikan termasuk saya buka program yang bachelor degree internasional di tahun ini kita akan buka first batch di September Anda bisa pilih mau university ke UK seperti University of London atau mau ke AUSI seperti RMIT misalkan ya kuliahnya di Jakarta kuliahnya di Jakarta untuk the first two years atau the first one year nanti the rest go to negaranya saya coba juga memberikan pendidikan ya pilihan lah kalau Anda memilih untuk juga kuliah saya coba berikan lah satu kuliah yang berkualitas juga gitu lah gitu lah Terima kasih.